Halo Sobat, kita ketemu lagi di channel saya, channel seputar hukum dan peradilan. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran dan merasa tidak bahagia, seringkali terpikir untuk segera mengakhiri ikatan pernikahan. Dalam kondisi ini, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah. Namun, tahukah Anda, perceraian karena talak memiliki sejumlah akibat. Berdasarkan pasal 149 kompilasi hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, bekas suami memiliki beberapa kewajiban. Pertama, memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut kobla duhul. Mutah yaitu sesuatu, baik berupa uang, barang, dan sebagainya, yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup atau penghibur hati bekas istrinya. Kedua, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswa kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusus dan dalam keadaan tidak hamil. Nusus bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami atau keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya, atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Ketiga, bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila kobla duhul. Kempat, bekas suami wajib memberikan biaya hadana atau biaya pemeliharaan anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Demikian akibat putusnya perkawinan karena talak, semoga bermanfaat. Jangan lupa, like, share, dan subscribe.